CERITA RAKYAT PASER AWAL PERMUSUHAN ANJING DAN KUCING Mungkin sebagian besar kita sudah tahu bahwa awal mula terjadinya permusuhan antara anjing dan kucing Terjadi saat berada di kapal Nabi Nuh alaihi wassalam Namun berbeda dengan cerita rakyat yang ada di penajam Pasir Utara Di masyarakat Pasir punya cerita tersendiri di balik awal mula permusuhan anjing dan kucing ini Sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian Dulunya anjing dan kucing ini bersahabat baik mereka hidup bersama di sebuah hutan Hingga pada suatu hari mereka menemukan sebuah rumah di pinggir hutan Anjing dan kucing pun berpikir bagaimana kalau mereka itu tinggal bersama dengan pemilik rumah tersebut Sehingga mereka tidak bersusah payah mencari makan di hutan Dan mereka pun sepakat untuk menemui si pemilik rumah tersebut Awalnya si anjing berusaha mendekati si pemilik rumah Namun si pemilik rumah merasa ketakutan melihat si anjing dan berusaha mengusirnya Kemudian si kucing pun berusaha mendekati si pemilik rumah tersebut Karena melihat kucing yang lucu dan merasa kasihan dengan kucing tersebut Si pemilik rumah pun mengambilnya dan membawanya masuk ke dalam rumah Setelah itu kucing menemui si anjing dan mengatakan bahwa dia diambil untuk dirawat oleh si pemilik rumah Kucing pun berjanji kepada anjing bahwa dia akan membagikan makan yang diberikan oleh majikanya kepada anjing Dan anjing hanya menunggu di luar saja sampai ia mendapatkan makanan Hari demi hari pun berlalu Si kucing merasa nyaman dirawat oleh majikanya Diberi makan dan tidur di tempat yang nyaman Sementara itu si anjing masih menunggu dan berharap dapat makanan dari sang kucing Sesekali anjing bertanya kepada kucing Apakah ada makanan? Kucing pun menjawab Belum dan mulai tidak memperdulikan si anjing yang kelaparan Keesokan harinya anjing bertanya lagi kepada sang kucing Apakah sudah ada makanan? Kucing pun menjawab Belum ada Hari berikutnya pun anjing menanyakannya lagi kepada kucing Akan tetapi jawaban si kucing tetap sama Sementara itu perut si anjing bertambah telaeng atau mengecil Dan sang kucing bertambah gemuk Hingga suatu hari karena tak tahan lagi si anjing berusaha mengintip si kucing Dan ternyata si kucing selalu diberi makan oleh majikanya Dan anjing pun marah karena tak tahan Karena kelaparan anjing pun melompat ke tempat pembuangan kotoran dan memakan sampah bekas makanan Dan sambil mengucapkan sumpahnya kepada kucing bahwa dia akan memakan sang kucing hingga kotorannya Itulah kisah awal terjadinya permusuhan antara anjing dan kucing Karena kelaparan menyebabkan perut si anjing sampai saat ini telaeng atau kecil Dan sebab kenapa kucing selalu menutupi kotorannya karena takut dimakan oleh anjing Demikianlah kisan antara anjing dan kucing versi cerita rakyat pasar Terima kasih telah menonton